Sering ku dengar kata mereka Jangan terlalu terbuai cinta Hai, ketemu lagi dengan Aydil Pikri disini Feltnya selfie sama alias selfie tak Mari kumpul semuanya yuk Karena hari ini kita bakal nge-reaksi ini Selfie Yama atau Cepi kolaborasi bareng artis K-pop dari Korea Terkenal banget Boybandnya juga terkenal banget Gila-gila ini super famous banget aku bilang Ada selfie Yama kolaborasi sama Dike dari Icon Aku yakin ya Walaupun kalian bukan K-popers pasti tau yang namanya Dike Karena aku itu termasuk tau sama Dike gitu Sering banget kayaknya muncul gitu di Indonesia Sering banget kayaknya di Instagram, di TikTok tuh muncul nih si Dike nih Dan suatu kesempatan besar banget buat Cepi bisa kolaborasi sama artis besar K-pop Korea Kali ini Cepi sama Dike nyanyiin lagu Kalah cinta menghampiri jiwa Lagu ini kan originalnya dari Gunawan sama Rara Menggelegar banget waktu itu dinyanyiin sama Rara dan Gunawan Apakah Cepi dan Dike ini bisa lebih menggelegar lagi dari originalnya Langsung aja kita tontonin Selfie Yama Dike Icon Kalah cinta menghampiri jiwa Sering banget Bagaimana semangatnya semua Hehehe Oke Pak Sekarang saatnya kita akan menampilkan pertunjukan kolaborasi Kita berdua Sering banget Sering banget Sering banget Kayaknya paham aja ya, iya, iya Kalau bisa nonton ya di channel Indusian atau di video.com ya Berarti di aransemen ulang lagunya Tapi melodi dan aransemen musiknya itu bernuasa kipop banget Tapi dia juga buat lirik loh, buat lirik dalam bahasa Korea Jadi mohon supportnya ya Berarti di aransemen ulang loh, lagunya gak plok-plok sama sama originalnya Penasaran atau gimana? Jadi di dejangjungnya masing-masing hari, tak buka saling banget, ginnang banget Jadi gannan dejangjung seru cingung Aduh gimana nih, nanti bagus gak ya nanti aku nyanyi nyalain Aku aman, nah ya lirik-lirik Koreanya nanti Oh, batu cipi ada ada bahasa koreanya dong Kerennya kompan di mobil untuk ulang-ulang kali, latihan, mengerin lagi, dan lain-lain Gitu Dan, dan ke-provers Hari udah gak sabar banget buat dengernya lagu kolaborasi selfie Dan DKI Ayah citar pun hampiri jiwa Cikin out Oh Dari awal aja musiknya udah berbeda banget Tambah CP-nya humming Udah nuansanya udah beda ya Gak kayak original ya Aduh Mahal gitu suaranya CP itu Beneran mahal suaranya Heey Bahasa Korea ya Jujur aku agak lupa nih jadi original ya Gara-gara dirubah ke bahasa Korea sama DK Terus aransemennya juga berubah Awalnya gimana ya lagu ini ya Ya gue lupa lagi originalnya jadi seperti apa Langsung ke distract otaknya Vibe-nya jadi kayak Korea ya Vibe-nya berubah banget Asli ini kayak beneran lagu Korea jadinya Bener-bener Beneran itu tadi gue sampe ilang gitu Lagu ini originalnya seperti apa Kayak kita dengerin lagu baru jadinya Oh iya Mampus Gila Cepi Gila Cepi loh Mudah musiknya di obrak abrik Cepi nyanyi juga di obrak abrik banget Halo Mampus Bahasa Korea bagus banget Eh sumpah loh ini out of the box loh Gak ada di otak aku bakal bikin seperti ini Bahasa Korea Cengkoknya tetep dangdut Cepi 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 Kayaknya tadi kemarin kan berubah adik seperti ini deh Janyinya Beneran tuh setiap minggu tuh selalu ada kejutan-kejutan nih Dari Yang ikut dangdut K-pop together ini Ini Cepi bener-bener mengagetkan banget Aduh Enak banget rasanya Cepi Enak banget rasanya Dinamikanya tetep bermain Cengkoknya gak ketinggalan Cepi Aku seneng banget Kamu bisa memperkenalkan cengkok dangdut Yang bener-bener bercengkok dangdut ini di Korea Ah Mahal itu cengkoknya Aduh Harmony Ini bener loh Aransemainnya bener-bener Bagus banget Tadi Cepi bilang kan Aransemainnya tuh mahal banget Bener ini Aransemainnya mahal banget Aransemainnya keren banget K-pop-kipop gitu jadinya Ini bisa jadi ide Ini kalo mau cover lagu ini Aransemainnya bikin seperti ini Cakep banget Aduh Ini kawin nih Gila Ini best banget DKnya tetep bahasa Korea Cepinya Haming menggunakan cengkok dangdutnya Dan ini bisa kawin banget Ibarat kata nih ya Kalo Indonesia tuh ada Misalnya nyanyi pop Dipaduin sama Unsur kedaerahan Gitu kan Dimana cengkok-cengkok Jawa Tapi nyanyi pop Ini nih sama nih Cengkok dangdut Tapi dipaduin sama Ala-ala Korean-Korean gitu Eh habis Ya Kiranya masih panjang Kiranya masih panjang loh Ya Ya Ranggung banget Tapi dia Walaupun sependek itu nyanyinya Pendek lah ya Itungannya tuh bener-bener pendek banget Nyanyinya paling berapa menit doang lah Aku hitung Itu paling Kisaran Tiga menitan Di bawah tiga menit lah kayaknya ya Tapi bener-bener puas banget Karena ini Seperti kita mendengarkan lagu baru Bener-bener kayak yang Ya kolaborasi gimana sih Jadi gak original Ketiplok banget Cuman Tadi Cepinya Bagian-bagian part-part Cepi Itu kayak kedengaran tuh originalnya Nah Pas bagian DKnya nih Bener-bener berubah banget Yang tadi aku bilangin Sampai aku tuh yang Kedistrek Lupa originalnya Seperti apa Tapi aku suka banget Ini aransemennya mahal banget Aransemennya kekinian banget Dan aku yakin ini aransemen Bisa diterima nih Kalau di Korea sana Jadi kayak perpaduan Dua budaya gitu Aransemennya Keren-keren-keren Keren-keren I love it Masih ada ini Sepertinya yang bakal kita reaksiin Dari Dandu Together Eh Dandu Keep Up Together ya Next kita bakal reaksiin Apa lagi Jadi buat kalian semua Yang pernah ketinggalan Video dari aku Subre channel ini Loncengnya nyalain Dan share ke semua Social media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax